Paradise Gourami Fish Secara umum ikan ini memiliki bentuk tubuh yang relatif panjang dan pipih ke samping. Warna tubuh ikan ini bervariasi, mulai dai coklat hingga juga tengkuk berwarna coklat, hitam dengan loreng hijau zaitun. Tubuh ikan Paradise Gourami Fish dipenuhi oleh garis-garis mendatar berseling biru dan merah, yang membuatnya kian cantik. Terdapat garis berwarna coklat atau agak biru melintas dari mata hingga tutup insang yang bertemu bintik putih berwarna merah tua. Ikan Cendrawasi atau Paradise Gourami Fish, makropodus opercularis, merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang termasuk dalam famili Osphronemidae. Mereka adalah jenis gurami sehingga mereka juga dikenal sebagai gurami surga. Mereka berasal dari Asia, mulai dari Pakistan, India, Taiwan dan ke atas menuju Korea. Di sini Anda dapat menemukannya di sebagian besar perairan air tawar. Kebanyakan orang memilih ikan untuk akwarium mereka berdasarkan penampilan. Ikan surga pada awalnya menarik bagi orang-orang karena garis-garis merah dan birunya, tetapi setelah penelitian lebih lanjut, orang-orang menunda perilaku agresif mereka. Jadi haruskah Anda menghindari ikan ini karena agresinya atau apakah penampilannya menggantikannya? Perilaku dapat bervariasi antar individu, tetapi mereka adalah hewan yang relatif sosial dan aktif. Tidak seperti kebanyakan gurami lainnya, varietas surga sangat agresif. Sebagian besar agresi ini difokuskan pada individu dari spesies yang sama, tetapi terkadang ikan lain terjebak dalam baku tembak. Perkelahian dapat menyebabkan kerusakan fisik dan masalah kesehatan, beberapa kasus bisa berakibat fatal. Hati-hati dengan perilaku kawin karena ini biasanya menjadi pemicu pertengkaran. Jantan adalah yang paling agresif dan akan bersaing untuk betina, jadi jantan harus disimpan secara terpisah. Wilayah juga bisa menjadi masalah, tetapi ini hanya akan menjadi kasus mengusir penyusup. Perkelahian bersifat intermittent dan seharusnya tidak menjadi kekhawatiran terus-menerus di pikiran Anda, sebagian besar waktu mereka hanya akan berenang di sekitar tingkat tengah dan atas tangki. Terkadang Anda akan melihat mereka berenang ke permukaan ini untuk bernafas. Kebanyakan ikan menggunakan insang untuk mengekstrak oksigen dari air, tetapi beberapa, seperti ikan surga, memiliki organ labirin yang memungkinkan mereka menghirup udara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!